Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman semuanya semoga dalam keadaan sehat seperti biasa channel ini akan memberikan tutorial tentang cyber security kali ini kita akan memberikan tutorial panduan panduan untuk sedna sedna funhub bagaimana cara menguji sebuah aplikasi web yang sedna ini kita langsung teman-teman sedna ini kita bisa lihat di web browser di hubon hub di sini mesinnya kita bisa download cari sedna dan cara mendownloadnya sudah kita tutorialkan di tutorial sebelumnya saya akan mencari yang di sini ya jadi tujuan utamanya kita mencari flag mencari bendera di dalam tumpuker ini langsung saja teman-teman sennya sudah senanya sudah saya pasang rangka pertama yang harus kita lakukan yaitu kita mengidentifikasi IP dari web tersebut caranya cukup mudah teman-teman kita tinggal mengetikkan fping in a gg g19219794 ini dari mana itu dari jaringan kita tak misalnya punya IP kita ketikkan it itu konfig kita punya IP yang ini komputer ini 133 nah ini 0 per 24 itu ada rentan langsung cari dengan mengakui IP ini kita bisa men-scan nya dan yang lain-lain nah ini sudah ter-scan ini IP komputer kita dan ini IP sedna sudah kita tahu IP target kita langkah selanjutnya kita bisa mencari informasi apa apa saja yang terbuka dengan cara mencari informasi kita ingin tahu versi berapa lalu kita ketikkan IP nya 192 168-197135 kita tunggu ya teman-teman ya nmap sedang men-scan nah selagi nmap ini men-scan kita coba men-scan juga ada directory yang ada di mesin ini dengan cara pakai full namanya jib jib kita buka dulu 192 168-197135 ini tampilan webnya kita copy kita akan scan folder apa saja yang ada di sini kita menggunakan wordlist min web lalu kita 7 wordlist nya ada dimana user share wordlist kita pakai nanti untuk folder ini kita bisa bahas lain kali ya teman-teman jadi intinya wordlist nya itu namanya big txt ada di folder ini user share wordlist dir kita akan disubuhkan directory atau folder kode update saja yang ada di sini yang bisa kita explore nantinya oke ini sudah dapat ada di sini directory namanya file kita buka ctrl klik nah disini directory ini ada beberapa file ada demo blog dan kita harus bisa tahu mana file-file yang sensitif mana yang bukan karena kalau misalnya kita buka semua akan akan memakan waktu oh kayaknya ini tidak ada file yang penting maka kita coba lihat lagi file yang lain nah ada robot ada txt kalau kita buka set control nah ada petunjuk disini dan namanya hacker coba kita buka kita ganti disini robot txt nya ternyata kita tidak mendapatkan informasi apa-apa oke baik kita lagi ke system kontrol kontrol klik nah ternyata di slash system ini kita tidak diperbolehkan untuk mengaksesnya coba lagi di tema nah di tema ini juga banyak file-file file-file coba kita buka yang dashboard di dashboard ini ternyata tidak ada apa-apa tapi biasanya kemungkinan ini disembunyikan kita bisa inspect file file nah disini kita lihat ada file ktml kita bisa lihat disini ada ada sebuah petunjuk ini builder engine ini sebuah tema tema yang coba kita lihat builder engine disini kita exploit builder engine nah ternyata disini ada di exploit db ada cpi nya kita lihat kita lihat tapi kita lihat lagi disini folder folder yang lain folder yang lain frame disini ada nah di deskripsi biasanya yang .txt ini banyak memberikan petunjuk nah benar ini build engine versi 3 nah disini kita lihat di exploit database nya ada builder engine nya versi 3.5 berarti sesuai teman-teman nah sekarang coba kita download ininya e件事情 itu kita usa dan Amsterdam atau teman-teman bisa copy disini copy lalu paste kita lihat cara yang sering saya lakukan itu Kita lihat dulu Kita pindah ke Order download Kita lihat Oke Disini sama ya Ini tulisan ini Sama yang di web Sama Jadi teman-teman mau gimana aja Seserah Kita sudah tahu nih ya teman-teman Sekarang Nah ini Sudah terbuka nih Apa saja podo-podo yang Apa di NMAT tadi Kita sudah Ada podguna 3 Podguna 80 Ini HTTP yang sedang kita gunakan Disini Ini podguna 80 Oke Sudah Temu ya teman-teman Sekarang Coba kita Buat Ya Buat Misalnya Sena dari Tadi Nano Sena .nl Kita buat file Yang dari Disini Dan ini Local hostnya Nanti Ini diganti Ya Dengan Apa namanya IP kita Jangan lupa Digantinya dengan IP kita Oke Teman-teman Kita ganti dengan Lepasnya IP 192 192 168 168 197 Kita lihat Disini Berapa 135 ya 135 Lalu kita Tekan Tontol X Lalu Y Lalu N4 Langkah selanjutnya Setelah Kita Membuat Fire HTML tersebut Sekarang Kita Buka Filenya Eh Ada Disini Kita Buka Filenya Nah ini Adalah Yang akan Kita Masukkan Cell ke Sini Kita Buat Cellnya Menggunakan Metaspoid Venom Kita Buat Dulu Ya Teman-teman Metaspoid Enol Oke Kita Perlindungan Nah 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 Kita Desire Can We As A Channel Lalu Minta Lalu, selanjutnya kita Pas kita Yang tadi, 133 ya 133 ini terundingan 92 68 33 Lalu, portnya L-port L-port Lalu Min-F Wow Kita buat Cellnya Biarkan dia membuat Kita selagi dia membuat Kita buka Metaspoid Metaspoid Translate Ini lagi membuat Di sini lagi memproses Kita tunggu Sebentar Sebentar Pesanya sudah jadi Sekarang kita copy Yang ini Kita copy Lalu Lalu Kita buat sebuah file php Tunggu di-enter Kita namanya Misal Cell Segenat Dari php Kita press Lalu kita Tentu x Lalu y Lalu y Tentu Ini kita sudah Deres Membuat Cellnya Sekarang di Metaspoid ini Yang harus kita lakukan Untuk mengkoneksikannya Dengan cell Tadi Kita menggunakan Perintah Nuh di-enter Nuh di-enter Nuh di-enter Nuh di-enter Nuh di-enter Lalu Setelah ini Kita set Payloadnya Yaitu Di Fp Nuh di-enter Ini lambat Tentu 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 Terima kasih. Set fastnya di 192.168. Jadi ini IP kita ya, dengan yang tadi dimasukkan. Lalu set quote-nya. Lalu setelah itu kita exploit. Lalu ini dia melistening dari sini, dari IP yang kita putkan tadi dan di port ini. Cara agar dia terkoneksi, sekarang kita gini dulu. Oke, sudah. Lalu sekarang kita, di sini yang file ini kita, nah sekarang sudah ada yang namanya sel-sebna. Nah, kita aktifkan, kita trigger. Setelah kita trigger, coba kita lihat di sini. Nah, kita sudah masuk di metadata. Nah, bisa lihat ada di mana, di folder ini. Kita, ada folder apa saja. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, teman-teman. Jadi, lihat folder apa saja yang berpotensi, ada file-file penting. Tujuan kita kan, tujuan kita sekarang mencari flag ya. Kita, coba kita ke user, cd, user, cbs, tidak ada apa-apa. Kita coba turun beberapa folder. Ada tema, system, robot, kt, txt. Tadi yang ini kita, apa? Lihat, cd, 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 cd. Resign. Ini sudah kita temukan. Coba kita turun lagi. disini ada yang flag kita kan tujuannya disini menemukan flag itu yang disebutkan tadi kita menemukan flag oke kita lihat ini adalah satu flag selesai kita copy kita catat flag oke sekarang kita coba explore lagi teman-teman setelah kita masuk coba kita ke cd cloud yang utamanya kita lihat disini ada apa aja oh disini banyak ada www tadi kita disini coba kita ke mv ya apa tidak apa-apa coba sekarang kita masuk lagi di 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 root ini dia beda lagi folder nya masih beda kayak ini kayak di selesai kita coba kita coba kita di sini biasanya di evc atau form itu hanya file yang penting coba kita pindah dulu jadi di ls isi ls 6 diadaknya kita lihat untuk ada file yang penting kalau kita root itu biasanya di root nah di root kit chk root kit coba kita copy ini adalah library kita dapat kita s sudah ada flag kita baca dulu terjunya oke berarti chrbit itu bisa kita masukin kita oke berarti kita lihat exploit chrbit root kit exploit setelah kita lihat yang ini kita masuk ke bagaimana cara untuk masuk sebagai pangan root ya tulisnya ditutup kan itu kita tulis disk ini caranya kita menggunakan use exploit unique local chrbit kita copy aja kalau di ini lama oh tidak ditemukan kita basasin dulu teman-teman sesuai satu oke setelah buat sesuai lalu kita ikan background oke sekarang kita lalu background lalu baru kita copy copy yang ini sesuai ini oke sudah lalu setelah itu kita lihat optionnya apa saja sesuai yang udah lalu coba kita lihat target oke lalu kita set sesuai sesuai set ini udah lalu kita exploit kita tunggu beberapa saat kah exploit berhasil dia masih nunggu ini tanpa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Melihat IP dengan menghentikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.